Halo apa kabar sobat? Kali ini, gua mau bahas sound yang udah jadi langganan di Jakarta. Banjir. Setiap tahun, kayaknya udah jadi tradisi dir, Jakarta pasti kebanjiran. Dali yang cuma semata kaki, sampai yang sampai sepinggang orang dewasa. Dulu, gimana gak stres coba? Terus, apa sih yang bikin Jakarta langganan banjir? 1. Curah hujan tinggi. Eman sih, Jakarta terkenal dengan curah hujannya yang tinggi. Ditambah lagi, sekarang perubahan iklim bikin cueca makin ekstrim. Hujan deras bisa turun kapan aja, dan dalam waktu singkat. 2. Kapasitas dryness terbatas nah, masalahnya nir, sistem dryness di Jakarta belum mampu menampung air hujan yang deras. Saluran air banyak yang tersumbat sampah, dan waduk-waduk pun udah gak bisa nampung air sebanyak dulu. 3. Penurunan tanah. Fakta nih, Guis, Jakarta itu ternyata terus turun low. Penyebabnya, karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Hal ini bikin tanah di Jakarta jadi lembek, dan air hujan gak bisa meresap dengan baik. 4. Alih fungsi lahan. Banyak daerah resapan air di Jakarta yang sekarang udah berubah jadi bangunan dan perumahan. Alhasil, air hujan gak punya tempat lagi untuk mengungsi, dan akhirnya menggenangi jalanan. 5. Banjir roh. Air laut pasang juga bisa bikin Jakarta banjir low. Terutama di daerah pesisir. Ditambah lagi dengan penurunan tanah, roh jadi makin parah. Gimana solusinya? Selama Anis menjabat sebagai gubernur Jakarta, ada beberapa langkah yang diambilnya. Gua akan bahas beberapa faktanya nih, Guis. 1. Sistem Informasi Pengendalian Banjir. Anis nyebuat sistem ini untuk ngawasi dan ngatur aliran air di Jakarta. Sistem ini diklaim bisa memprediksi potensi banjir, dan membantu pengambilan keputusan dalam penanggulangan banjir. 2. Normalisasi Sungai. Anis melanjutkan program normalisasi sungai yang udah dimulai dari zaman Ahok. Program ini bertujuan untuk memperlancar aliran air dan mencegah luapan sungai. 3. Pembangunan Waduk. Anis membangun beberapa waduk baru untuk menampung air hujan. Waduk ini diklaim bisa mengurangi risiko banjir di daerah sekitarnya. 4. Pengerukan Saluran Air. Anis rutin nerup saluran air untuk membersihkan sampar dan lumpur yang menyumbat. Hal ini bertujuan untuk memperlancar aliran air dan mencegah genangan. 5. Program Gerebek Lumpur. Anis meluncurkan program gerebek lumpur untuk membersihkan lumpur di sungai dan waduk. Program ini diklaim bisa meningkatkan daya tampung air dan mencegah banjir. 6. Program Sumur Resapan. Anis membangun banyak sumur resapan untuk menampung air hujan dan membantu air meresap ke tanah. Program ini diklaim bisa mengurangi volume air yang menggenangi permukaan tanah. Efektivitas sumur resapan dalam mengatasi banjir telah dikaji oleh beberapa akademisi. Penelitian oleh Universitas Indonesia UI pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sumur resapan dapat mengurangi volume air hujan yang mengalir ke permukaan hingga 70%. Penelitian oleh Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sumur resapan dapat meningkatkan daya tampung air tanah dan mengurangi risiko banjir. Penelitian oleh Universitas Gajah Madau Jieng pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sumur resapan dapat membantu menjaga kualitas air tanah dan mencegah penurunan muka tanah. Terus, gimana hasilnya? Sebagian besar warga merasa puas dengan kinerja Anis. Mereka melihat adanya penurunan intensitas dan durasi banjir di Jakarta selama kepemimpinan Anis. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.